hai oke Halo selamat pagi siang suruh malam selamat datang lagi di channel nyumbi rambut oke aman semua aman 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 ya Oke update April yang seharusnya kemarin tanggal 5 ini dundur di April untuk mungkin buat kestabilan servernya tersendiri ya iuntad kalian lah update terbesar yang pernah saya rasakan dari game ini yaitu 3Giga ya 3Giga untuk launcher ya saya nggak nggak tahu untuk steam berapa untuk bagi teman-teman di steam ada yang tahu bola-bola enggak tuh boleh comment dibawah ya itu update kali ini sih mayoritas adalah di trading revamp yaitu banyak sekali perubahan di sana dan saya sampai bingung ini apa dirubah ya ya kayak gitu Oke jadi sebelum mulai kita akan langsung saja ke eventnya terlebih dahulu itu hanya ada tiga lebih tepatnya tuh kali ini jadi mungkin besarnya enggak tahu kapan ya mungkin lain aja dulu deh itu event telurnya yaitu mencari item yang benar ya yaitu kita akan mencari sebuah telur ya karena mendekati hari paskah ya Iya kalau nggak salah saya lupa ya sorry mendekati itu jadi ada collect the egg ya jadi kita membantu si Valentin mencari flounder goose egg ya nanti karena keberikan hadiah-hadiah yang menarik tentunya kayak gini untuk questnya bisa kalian ambil dari event Valentin visit to Velia di black spirit nanti kalian tinggal disuruh ke Valentin aja ngobrol kemudian akan ada quest selanjutnya itu event mencari telur ya tulisnya belum nanti saya akan coba bikinkan videonya aja jadi kita diminta untuk mencari flounder egg ke yang dihilangkan oleh si Valentin ya nanti kira-kira quest remote-nya adalah seperti yang di kanan ini kontribusi SP flounder goose egg table dekor ini kayak butuh waktu yang lama soalnya kalau hadiahnya menarik banget ya itu flounder goose egg basket flounder goose egg and chandelier dan eggpot ya ini dan ini hanya satu kali ini perkeluarga ya dan dihitung untuk progress quest dari Rulupi tersendiri ya Bagaimanapun kamu akan menemukan 20 telur Valentin yang dihilangkan Valentin di balenos dan serendia kalian bisa menempatkan quest event lost mystical egg atau event mystical brilliant egg ya eh Valentin telur Valentin yang hilang nanti bisa kalian interact ketika satu kali dia ngespawn dan tidak bisa ditemukan di LVR starlemnya jadi nanti kayak gini nah ini jika kalian menemukan 20 of the missing founder egg yang ada yang lost mystical 25 ya sorry oke tuh yang lost mystical itu 15 dan yang belian itu 5 nanti kalian cari flounder eggnya dan akan dapatkan quest yang di atas tadi yaitu lost mystical x5 itu satu kali perkerja ya bisa ditukarkan antara raindrop flounder goose egg rainbow kemudian star ke pattern atau satunya itu ditukarkan secara unlimited untuk prostor ya gitu nah itu hadiah dari telur yang di atas nah ini yang bagus ini ini bagus ya kalau kalian granny ya all fortune scroll ini bagus jadi kalian bisa ambil ini dan nanti akan dapat yang menemannya mystical brilliant ya dan ini yang live dan ini yang ini juga live juga e2 box live ya Nah untuk mystical brilliant nya nanti bisa ditukarkan atau dibuka mendapatkan salah satu di bawah ini paling bagus itu dapat aksesoris box 3 mudah memori fragment 30 selebihnya bisa dapat hard and sharp brownstone FS dan lain-lain ya seperti itu nah jadi silahkan coba sebelumnya saya belum tahu bagaimana kuehnya jadi saya enggak tahu cara mencari seperti mana ya nanti aja mungkin dicoba oke kemudian quest kedua adalah 14 atau dua minggu login spesial baru ya nanti ini hadinya lumayan menarik untuk 2 minggu ini akan dapatkan crownstone ya dengan total 500 kemudian sakatu box dan enchant helpkit tiga nah begini nih tuh nih untuk dua minggu login baru next kemudian kita akan ada event selesnya yaitu support for your adventure nya adalah spesial supply dari bugar jadi untuk season ya sudah dimulai tanggal 6 hari ini sampai tanggal 18 ya ini hanya satu kali untuk keluarga yaitu kalian bisa mendapatkan yang namanya Rift Echo dan Secret Book of the Misty Bridge 5 ya itu login kelas login ya ya login kemudian juga untuk loginnya itu untuk event login lebih tepatnya itu masih dimulai nanti tanggal 7 atau mati malam tanggal 7 April itu 30 menit dapat seperti ini 60 dapat seperti ini ya dapat telur juga ternyata ya nah jadi oke oke aja oke begitu untuk tiga eventnya ya oke kita akan lanjut aja ke mayor update-nya yang besar sekali itu trading activity revamp ya jadi ya di sini bisa dijelaskan juga nih perubahan untuk bagaimana cara kalian melakukan trading dari yang sebelumnya ya jadi ada beberapa atau banyak item juga yang dihilangkan ada beberapa yang dihilangkan ada perubahan mulai dari wagon dan perubahan item apa item kategori dan sebagainya gitu ya ini kalau kalian mau baca silahkan ya Nah saya akan langsung aja oke tersebut meskipunifam ya tersebut hanya bisa didapatkan atau dibeli melalui node tertentu dan hanya bisa dijual di beberapa kota atau kota besar di setiap teritori jadi untuk trading sekarang ini hanya bisa dijual di antara kota atau kota besar ya jadi maksudnya kota besar kevelia kalpeon Heidel kota besar bahkan valencian juga kota besar ya Elton juga ya Nah begitu kemudian tertentunya ada penambahan 202 item baru nanti kalau kalian mau cek bisa ini diklik nih ini banyak banget ya kalau mau cek silahkan saya nggak bisa cekkan satu satu karena banyaknya ya ada 202 ini bakal videonya bakal panjang banget ya dan untuk weight-nya itu setiap item itu adalah 300 lt ya Jadi tolong diperhatikan untuk butter ada not juga yaitu teh trade item mempunyai punya limit 50 unitnya dan limitnya itu itu ketika kalian lakukan barter ya limitnya itu akan direset pada saat jam 2 jam 6 dan jam 10 real time setiap hari berarti kemungkinan kalau misalnya diambil ke plus 8 berarti kita lakukan sejam untuk ke plus 7 itu jam 1 jam 5 dan jam 9 setiap hari red item akan tersedia dibeli di setiap node dengan harga yang dengan harga load distance dan bargain bonus suatu tergantung dari distanya dan bagiannya ya oke sekitar 8,8 persen dari original distance bonus dan 14,2 persen itu adalah original bagian bonus akan teraplai saya berarti itu dan ada cara membeli trade item ya the node di setiap node yang bisa kalian beli item itu ada namanya order kontrak jadi dari setiap setiap mungkin saya harus ngasih unjuk ya ini agak ribet kalau dijelaskan aja ya jadi nanti akan ada kontraknya untuk misal FTC ini menerima barang apa kita mungkin seperti itu ya karena saya belum bisa ngecek ini kemudian oke seperti itu ya nah jadi ada namanya order kontrak lock oke ada yang yang namanya stand by fee ini jadi seperti kayak pajak ketika kalian menaruh sebuah barang di tempat lain tuh ya jadi pajak mungkin pajak sewa atau apa aja nggak toponya ini ada fee nya jadi ketika kalian membeli nanti ada fee nya atau pajaknya dan itu akan tambahan pajaknya akan bertambah selama 4 jam eh setiap empat jam sorry ketika kalian membelinya untuk stand by fee nya bisa berkurang eh bisa langsung terpotong dari silver kalian setiap kalian menerima item dan kalian membayarnya serajin mungkin ya untuk bisa tetap menerima itemnya untuk kontrak periodnya itu adalah tujuh hari bisa di set untuk trading good place in the order kontrak lock oke dan ketika tempat tersebut tidak menerimanya nanti kontrak di antara kontrak tersebut mereka akan menjualnya 25% lebih dari original price nya oke harganya nanti akan ter terjual secara paksa dengan harga yang pantas ya setelah pengurangan dari pajak oke ini agak ribet ya tidak serius ketika tetap itemnya diterima melalui order kontrak mereka akan punya tiga jam untuk membalikasi dari kontrak tersebut ya selamat gajah tersebut itemnya diteriman akan terefek masalah untuk harga ya tadi masih fluktuatif untuk harganya ini sebenarnya agak ribet banget ya juraja ini harus dicoba dulu ya khususnya bagi saya saya lebih suka untuk langsung mencoba supaya ngerti kalau teori begini ini pusing kepalanya jadi mencoba aja ini contohnya begini kan oke kemudian ada plan process dan manajemen nah ini order kontrak yang tadi ya yang saya bicarakan dengan penambahannya order kontrak di cara trade item penambahan item ini kalian bisa memanage kontrak kalian di setiap node yang mempunyai trade ya mempunyai barang berternya atau barang tradingnya barang-barang trading dengan tipe yang sama sama dan waranti yang melebihi itu akan tersimpan di satu single slot dan untuk contohnya ini misal Velia W15 tersimpan berantinya total lima hari dan seterusnya ya ini misal di mana waranti seperti itu ya nah ini contohnya nah ini contohnya semakin lama nanti bisa ini jarak jualnya bisa turun ya jadi kalian nggak bisa nge-holding atau menimbun barang trading ya seperti itu nih order kontrak setiap node akan punya lima slot tersedia di setiap soresnya dengan wake limit 20.000 LT dan garansi selama tujuh hari jika item yang di-store di order kontrak itu tidak diambil maka penambahan biaya akan ditambahkan selama bukan selama setiap empat jam oke nah akhirnya saya paham jadi semakin lama di sini ini karena akan bayar lebih lagi untuk kasarnya menyewa storage di sini ya Oke simpennya itu jadi kalian bisa menyewa tempat lah ya untuk menaruh ke barang-barang barter ah sorry trading kalian ya item yang diterima dari order kontrak nanti akan mempunyai masa durasi atau garansi selama menjadi tiga hari ya dan tidak bisa dimasukkan lagi itu ya nah nih Oke seperti itulah cara untuk order order kontrak dan processing trade item Oke next ke selling trade item nah ini ada perubahan juga untuk menjual trading item akibat revamp ini ya jadi semuanya sekarang untuk tetem hanya bisa dijual di kota dan capital city saja ya untuk setiap teritori contohnya seperti balenos itu di Velia sudah bukan tadi ya serendia di hidal kalpeon itu tetap di kalpeon media itu Altinova Valencia yaitu Valencia City kamasylvia itu Granat Regan itu duvenkron dan Eternal winter itu Elton ya Nah untuk kalpeon kalian bisa menjual trade Apton dari ke Wolfgang yang ada di East of Kalpeon ya jadi masih terhitung bisa untuk item yang sudah dibeli di note tertentu tidak bisa dijual di Hai Hah wait item process on the notes located in the history story cannot be sold at the territory Oh oke jadi misalkan yang beli sebarang di hit di serendia nanti karena nggak bisa jual di serendia kalian harus jual di kota lain salah kalpeon seperti itu ya kayak gitu oke saling tersebut kemudian datet item marketplace ya nah ini ya sampai tadi ada naik turunnya jadi kalian harus perhatikan kalian kalau ingin menjualnya ini jadi kayak aneh ya kayak itu yang apa neraca naik turun itu ya jadinya aja harus melihat ini ekonominya ya nah oke perubahan marketplace untuk setiap eh ya ini tadi yang akan berubah harganya setiap jam-jam tertentu ini nah ini untuk pengurangan dan kenaikan harga itu maksimal ada di 15% penambahan atau pengurangan sebanyak 15% ya nanti harganya akan naik selam setinggi 300% sebagai tiga kali dari original press dan akan berkurang sebanyak 30% dari harga asli dan juga ada ini cara tahu naik turunnya atau barang apa yang laku gitu ya mungkin ya ya mungkin ya jadi ada namanya fluctuation rumor jadi nanti kalian akan ada NPC yang ada pop-up diatasnya nah itu nanti akan berbicara item apa-apa itu ya kayak gitu jadi setiap jam yang sudah ditutupkan tadi 26-10 akan ada special free price fluctuation ya jadi ketika harga spesial itu sedang terjadi nanti harga yang sekarang itu akan naik sebesar 200% dari harga aslinya atau berkurang sebesar 50% dari harga aslinya spesial harga spesial ini akan berefek setelah 15% marketpress berubah jadi itu akan setiap empat jam sekali ini sumpah ini jadi lebih ribet ya sejujurnya saya kurang saya lemah dengan masalah matematika beginian ya jadi ngitung untung ruginya nih nggak ngerti ya pusing ya jadi kayak gitu ya Oke sedikit curhat aja Oke untuk market case mencecah untuk marketplace nya itu akan berubah setiap territory dan setiap kategori item ya seperti General Good Luxury full medicine military supply relic load dan material lainnya sebelum ada spesial atau harga struktur aktif spesial tersebut jadi informasi akan tersebar dari setiap prediksi dari setiap central market ya nanti kalian akan mendapatkan rumornya saya bilang tadi nanti karena ada NPC yang pop-up karena kami melihat rumor tentang trade item dan itu mungkin akan berefek dengan spesial atau harga spesial strukturasi ya melalui old moon gold newsletter nah kayak gini ini aku nggak tahu dimana ya itu bisa kalian akses di live f6 dan menu iya sih Oh di live Oke ini adalah space untuk harga spesial situasinya itu akan berbeda setiap kategori dan terutama di udah tadi ya dan contohnya begini abis ini tak mungkin tak tak asyun juga ya ini gimana ya kalau untuk barternya kayak nggak bisa ya enggak ngerti kali terjadi memang bikin pusing sebenarnya kalau itu cara begini ya mending langsung dicoba aja supaya gampang ngerti itu kalau saya nah ini contoh NPC nya yang nggak pop-up tapi bahasanya Korea ya nah ini pak nah ini contohnya ini contohnya adalah ini mereka butuh apa sih Oh mereka butuh kristal nih nih di NPC ini adalah jewelry ya dia penjual kristal mereka butuh kristal jadi kita bisa jualan kristal ke dia tapi ini mungkin kristal item ya tetap item ya bukan kristal yang DCM ya dan juga ada yang bawah nah nih mereka nantah butuh kitus atau layangan layang-layang yang enggak begitu ya ini yang tadi aktivitas yang berubah itu yang sebelumnya telah di stand bonus bargain system itu masih sama nah tapi untuk kristal yang dibeli dari node itu akan mendapatkan aplikasi yang lebih rendah kemudian efek aplikasi untuk tergantung dari trading live skill itu remove trade item kategori menaikkan efek eh p-move oh Inggris bergame profit dan sama sebelumnya aku ada perubahan untuk imperial itu masih sama berkrafting box ya mau cooking mau medicine sama trading delivery dan smuggling itu di hilangkan Oke hilangkan nyata dan untuk selling craft trade item seperti well dari polis dan sebagainya itu dapat dari katanya katerin dan sebagainya ya bisa dijual di setiap capital city Oke bisa dijual oke dan token of trading dari ebelbap wasis dan sanctum sharing ini dirimu buffnya karena sudah ada perubahan harga item dan yang sudah berefek juga ya secara buffnya sudah di kasar ditanam di update kali ini gitu ya ini terlalu memang menurut saya agak pusing bagi saya selain satu lagi ya benar juga trading buying produk ya ini kalau kalian melakukan trading kalian bisa mendapatkan yang namanya stainless silk ya nah ini item ini kalian bisa tukarkan di liana yaitu ditukar menjadi trace of forest 10 trace of the 10 trace of memory 10 kali pilih ya dan trading ISP 450 ini kalau kalian melakukan event selling trading item di setiap mayor city anaknya begitu oke ya ada juga ada lagi penambahan untuk lip trading family quest ya sini nanti akan ada lip quest yang bisa kalian bisa mengerjakan ketika kan juga ada di eh achievement eh achievement master tertentu ya misal udah 21 atau sebagainya itu ada ya ya ini dari sore ini apprentice 10 ya nih ini tadinya akan dapat wakon Nobel bagus untuk yang skill 5 ini milih boleh sebenarnya bagus adalah yang ketika kau sudah artisan artisan 10 ya kalian dapat eh sorry profesional 10 kalian dapat profesional trader clothes dan equipment enchanting tailoring coupon tailoring kuponnya itu yang menurutku sangat menarik ya karena juara sekali orang-orang jual tailoring coupon untuk saat ini ya untuk yang artisan 10 juga bagus ya kalian dapat piece of image dan trading ISP transfer coupon nah ini untuk lip quest yang ditambahkan pada update kali ini ini ada juga nih cat grup ya itu namanya florin next for meetingnya ini untuk life skill dan trading seperti itu nah udah ini ada juga perubahan knowledge yang bisa didapatkan ketika kalian melakukan trading item ya ya sudah tidak ada lagi ya nanti kalian salahkan olehnya di NPC masih masing-masing kota ya ya mengkonsumsi 10 energi ya nih dibahar Swita Harden Linsiana Harba Kalpain ya Kalpain lagi Kalpain Wolfgang kemudian Altinovacuina Valencia City itu Yusko 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 Jamin Valencia City yang kedua itu Burita Alon Kamasylvia Okiyara Trigan Tikara dan Elton Budi abu luna nah ini berupa juga nur Rich Merchant Ring Piece yang bisa didapatkan ketika menjual item eh oh iya iya bisa didapatkan ketika yang tetap lama sudah tidak ada ya gitu oke ada perubahan konten juga ini Oh ini yang tadi masalah lip quest ini ada beberapa quest yang membutuhkan atau perubahan yang membutuhkan trade item ya seperti Chrome Merchant itu kalian butuh sesuatu dirubah ya Aduh kita perubahan beberapa quest juga Hai karena ada nggak butuh trading ini kayak ini trading begini dari Velia Velian Wayne muda spesial trade item from the island nih tuh yang sebelumnya butuh ini butuh ini ini sekarang udah nggak butuh begitu nah ini tuh yang lip quest up yang yang sebelumnya sekarang juga sudah diperbarui karena beberapa item yang di kanan eh di kiri ini yang sudah dihapus ya dan dirubah menjadi yang di kanan seperti itu ya itu ada daily quest juga yaitu Sakato message Kiang message Santalia message perubahan itemnya ya Oke jadi telah perubahan trading item ya yang banyak banget jadi bagi kalian yang mencoba trading silakan jujur saja saya masih agak bingung untuk trading ini jadi mungkin saya akan nanti coba aja sendiri atau nyoba-nyoba aja ya jadi nyoba-nyoba ya mau dibilang salah ya udah belum bener ya udah kita punya coba cak gitu ya oke lanjutnya adalah kelas change ya nah ini tuh yang pertama untuk semua kelas yaitu ada penambahan satu detik lebih panjang untuk invisible efek di setiap following skill di PVE ya ini contoh-contohnya kalian cek aja kalian job apa skill apa nanti akan menambah ya namanya satu detik kemungkinan satu detik ya nah ini untuk lan itu ada ketika menggunakan Phantom dance ketika sedang cooldown tuh saya itu ketika kalian menggunakan klik dan hop ya besoknya cooldown buat yang tuh for food encounter store di step atau facing destin akan begitu misalkan cek nah ada penambahan juga untuk desisnya itu menghapusan invisible di PVE only efek untuk beberapa skill kecuali skill di bawah ini jadi ini skill yang eh apa namanya deskripsinya ini ya sorry deskripsi invisible ini masih ada ya tapi selain dari skill di bawah sudah di list ini itu akan hilang kalau memang ada namanya invisible efek tapi gitu ya oke ini lanjut ada ranger ini kayaknya daya perubahan pvp kah ya pvp untuk Ranger ya ntar temer-amer enggak ada perubahan demek apapun file kiri juga tidak ada ninja improvisasi saja Nova enggak ada perubahan demek maigu gua oh tidak ada Oke jadi itu jobnya udah lanjut kita akan ke item ya ini adalah adjust wagon jadi sekarang wagon bisa digunakan dengan web lima yang lebih besar karena ada trading revamp tersebut jadi kita pastinya akan nanti akan diminta untuk membawa barang banyak ya supaya bisa tradingnya lebih banyak juga ya jadi ini adalah perubahan mengirimnya dari yang kiri ke kanan ini improve nya lumayan besar sekali nggak usah forest path wagon ya merchant wagon aja dari 80 jadi 2700 kemudian yang nobel wagon aja dari 900 jadi 3000 ya ini lumayan banget ya seperti ini untuk forest path wagon nah lanjut ada mount juga yang mungkin direwoke lebih tepatnya atau diperbaiki jadi untuk mendapatkan exp kuda sekarang kalian nggak harus ketika training ya kalian nggak harus menunggu ketika kalian sedang atau kuda kalian naik level sekarang kalian bisa membuatkan training exp secara proporsional dengan exp yang didapatkan oleh mount ya kayak gitu jadi mungkin gampangnya ketika mon kalian juga dapat isp kita dapat exp kayak gitulah ya di peningkatannya sedikit lebih besar untuk dapatkan training exp dari hitam naik kuda kemudian perubahan juga untuk training exp yang bisa ditutup training SP kembi konten sekuar event for montir Oh esnya bisa bisa didapatkan meskipun udah kalian tujuh ke bawah ya Oh yang ketika kalian sudah level mentok oke teman fitur ketika karakter mendapatkan combaten SP namun kiris versi will moving itu ya quest knowledge UI itu enggak ada hanya perubahan nama doang background juga sekarang penambahan function eh transport download function ya di oe mpc juga berubah nih beberapa via sistem update copyright langsung ITC aja ya web perubahan bahasa ada gc staffis Oke jadi lagi tuntuk info update di webnya sekarang kita akan langsung saja menuju ke inginnya Oke let's go Oke sudah berada di ingin game ya saya bersama saya busa ya oke hup nah oke terjadi mau ngapain Oh iya saya mengunjungkan infonya itu di live order kontrak nah nih nih kalau kalian di sini ini sini tiar kandisinya belah trade item kalian ya nih kayak gini tuh tetap terkontrak ya kemudian ada lagi info mana totem nggak deh order kontrak doang ya udah tapi bukannya katanya di F6 ya Wah terjadi sodala sodala nih you can rumor about which can be access through the live tab in the menu mana live Oh ini apa old moon great newsletter nah nih ini nggak tahu dari penuh ya belum kayak ya ini kalau balenoceritory itu butuhnya nih increase screen supply has led to slightly drop in food price jadi harga makanannya turun kemudian untuk relic juga itu harganya naik ya nih kemudian desert drop in fabric has led to plans include price closing people in the central market to express their diskonten Oke ini harga cloudnya kayak eh nge-start jadi membuat kecewa cm untuk balenoceritory ini kalian bisa dicek aja barang apa yang mungkin bisa dijual untungnya banyak banget kalian cek di old moon guild news letter yang apa gitu ya Oke jadi gitu luin gamenya entah kayak biasa Oke kita akan melihat apparel sok nggak tahu nih apakah ada yang yang baru apa enggak oke new ya oke ada ngxng Sicily adalah susah pada ah ini box nih double pack nih dapat diskon kupon ya 10% nih kalau mau beli Mongo Emai susah ya ini juga ada Super Spring all-in-one paket nah ini kalau mau dan rapidpost ada rapidpost juga sekarang ini ada spring collection juga astaga kepala doang eh enggak ada ya Oh ini Oh usah enggak ada usah temer witch mistik dika maewa Valkyrie kunoichi lantung Hai juga nih spring collection anemos on yang anemos ya Oh oke eh enggak ada jatanya ini klasik jatuhnya nyapa nih Oh sorci Oh ini berseker bup bup bisa bup mau ditutup ukrain emmer ini apa Musa al kiri wakmaewa terus yang bawah set tiga EZ2 kosnya tiga wijat cowoknya sama semua oke event-event nya ini ush apa tuh gold quest kocak nih dijual 1100 per 100 dan 3200 pas 320 untuk sale nya wow bebek dijual murah meriah kemudian ada Aquila dreamset anemos kostumnya tuh Sagi Kronos dan Nova Blood Contest ya masih ada tapi yang baru itu yang atas si Sagi ada yang lain juga yang besh sedang disama ada yang lain ya Oh iya ini terlihat ya oke eh tidak ada yang lain lagi apa aja dipin rasa temple Oh nah itu si Valentin tuh tuh mau quest mau orangnya disono tuh tuh di Valentin dulu eh eh jadi kayaknya begitu aja ya untuk eh ibu wanita kali ini enggak ada yang enggak ada yang wah-wah banget kecuali trading revamp ya jadi mungkin menunggu untuk masih eternal eko eternal mountain yang mau dan sama tadi lain morning like-nya jadi sepeda aja masih menunggu ya enggak tahu kapan tapi ya yang pasti Ya begitulah udah masih menanti Oke jadi segitu aja tuh kita pakai kali ini yang penuh balik sepanjang jadwal puasa ya jangan lupa puasa bye-bye